Tribunur Keuskupan Larantuka di Kabupaten Flores Timur NTT akan mengirim 60 umat Katolik untuk mengikuti MISA yang dipimpin Paus Franciscus di Jakarta pada bulan September 2024 mendatang. Adapun Sekjen Keuskupan Larantuka RD Franciscus Kuailaga dalam surat tertulis yang diterima Rabu 3 Juli, menyebutkan bahwa MISA kudus akan diadakan di Stadion Gelora Bungkardo. Terkait hal itu informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Paul Kabalan silahkan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, selamat sore rekan Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa kabar gembira tentang kedatangan Paus Franciscus pada bulan September 2024 telah didengar oleh umat seluruh Indonesia. tak terkecuali umat di Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur yang juga diberikan kesempatan untuk hadir langsung dalam perayaan MISA kudus yang dipimpin oleh Paus Franciscus tersebut. Informasi ini pertama kali diterima melalui surat pihak Keuskupan Larantuka ditandatangani oleh Sekjen Keuskupan Larantuka Romo Franciscus Kewa Elaga. Dalam surat tertulis yang diterima tanggal 3 Juli 2024 kemarin menyebutkan bahwa MISA kudus tersebut akan diadakan di Stadion Gelora Bungkarno, Jakarta. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dilalui oleh para umat untuk hadir dalam perayaan MISA tersebut dan kuotanya juga sudah diketahui bersama ada 60 umat dari Keuskupan Larantuka yang nantinya dikirim ke sana. Dan ada sekitar 15 unsur yang diharapkan hadir yaitu ada dari para imam dan tarekat religius Keuskupan, kelompok kategorial Keuskupan, staff atau pengurus Keuskupan, dan toko katolik Keuskupan. Kemudian ada sekolah dan universitas katolik di Keuskupan Larantuka, pimpinan maupun OSI sekolah katolik di Larantuka, pengurus dan dewan paroki se-Keuskupan Larantuka, OMK paroki atau orang muda katolik se-paroki yang ada di Keuskupan Larantuka, pimpinan organisasi katolik atau ORMAS di Keuskupan Larantuka, anggota DPRD Flores Timur dan juga Lembata yang termasuk dalam bagian Keuskupan Larantuka dan unsur-unsur lain yang dianggap perlu. Dan dalam Misa Kudus ini, umat di Kota Larantuka tidak disiapkan akomendasi khusus atau biaya perjalanan dan transportasi ditanggung oleh masing-masing orang. Dan Romo Franciscus menyebutkan bahwa umat yang ingin ikut Misa wajib mengisi identitas dan data di paroki masing-masing melalui dokumen Excel yang bisa didownload pada bit template data umat atau bisa didaftarkan langsung melalui Romo Deken dengan menyodorkan identitas resmi berupa KTP, NIC, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan nomor HP. Demikian rekan kadilah informasi yang dapat saya lakukan dari Larantuka Kabupaten Flores Timur. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali.